PASKIBRA Kebijakan aturan melepas hijab bagi pasukan pengibar bendera, PASKIBRA, menjadi kontroversi akhir-akhir ini. Bermula dari PASKIBRAK di Ibu Kota Nusantara, IKN, yang harus melepas hijab saat pengukuhan. Khusus Sulsel, PJ Gubernur, Profesor Zudan Arif Fakrullah, menjamin hak berhijab bagi PASKIBRA Muslim. Jaminan ini disampaikan langsung Profesor Zudan, di Rujab Gubernur Sulsel, pada Kamis 15 Agustus 2024. Profesor Zudan membebaskan PASKIBRA wanita untuk mengenakan hijab. Menurutnya hal itu tidak menjadi masalah, apalagi selama latihan juga mengenakan hijab. Calon PASKIBRA Provinsi Sulsel, terus bersiap menyambut pengibaran merah putih 17 Agustus 2024. Di bawah arahan dan tim pelatih, Let the Infantry Abdul Aziz Budi Hasbullah, dari Onvirider 700 WC. PASKIBRA Sulsel berlatih begitu giat di Rujab Gubernur Sulsel. Sepanyak 73 calon PASKIBRA Sulsel menunjukkan kemampuan terbaiknya baris berbaris. Tak kenal lelah, sejak pukul 8 Wita mereka mulai berlatih. Sesi latihan para PASKIBRA terbagi menjadi dua sesi. Sesi pagi dimulai pukul 8 Wita, kemudian di pertengahan latihan, ada jeda istirahat untuk melahap snek. Kemudian mulai pukul 12 Wita, para PASKIBRA istirahat makan dan sholat. Latihan dilanjut pada sore hari hingga sekitar pukul 17.30 Wita. PASKIBRA, 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 Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.